Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai berjumpa saya bersama saya Sari Kurniawan NPM 0207 18 00 015 program studi teknik sipil semester 6 dalam kesempatan ini menyampaikan materi kuliah mata kuliah dry nase dengan dasar bermimbing Bapak Akmayendri secara kerjana teknik majestis teknik dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kuliah dengan sistem dry nase Hai baik pengertian dry nase dan nasi adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia dalam bahasa Indonesia dry nase bisa merujuk pada parit di permukaan tanah atau gorong-gorong di bawah tanah dan nasi berperan penting dalam mengatur suplai air demi penjagaan banjir Hai sistem dry nase berdasarkan jenis dry nase A menurut sejarah terbentuknya satu dry nase alami atau nator natural 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 dry nase dua dry nase buatan atau optical drainage dine b menurut letak bangunan satu dan nase permukaan tanah atau surface dan dye nase dua drain nase bawah permukaan tanah atas support space dry nase menurut fungsi single dry nase multipurpose menurut konstruksi saluran terbuka dan saluran tertutup pola jaringan drynessel 1. Siku dibuat pada daerah yang mempunyai topografi sedikit lebih tinggi daripada sungai sungai sebagai saluran pembuang akhir pada di tengah kota pola jaringan drynessel siku seperti berikut drynessel ada beberapa saluran utama berada di tengah kemudian ada beberapa drynessel kecil yang menuju ke satu titik drynessel utama atau saluran pokok kemudian 2. Pararel saluran utama terletak sejajar dengan saluran cabang dengan saluran cabang sekunder yang cukup banyak dan pendek-pendek apabila terjadi perkembangan kota saluran-saluran akan dapat menyelesaikan diri dengan pola jaringan drynessel paralel sebagai berikut saluran cabang saluran utama berada di tengah kemudian saluran cabang lagi di sisi kanan dan sekiri dimana saluran cabang menuju ke satu titik saluran utama ada juga berikutnya saluran cabang saluran cabang yang banyak menuju tetapi pendek menuju ke satu saluran utama 3. Kerit Iron bentuk daerah dimana sungainya terletak di pinggir kota sehingga saluran cabang dikumpulkan dulu pada saluran kumpul bagaimana pola jaringan drynessel grid airnya sebagai berikut mana sungai saluran cabang saluran cabang dikumpulkan dulu di satu jaringan hidup kemudian dialirkan ke sungai 4. Alamiah sama seperti pola siku hanya hanya beban sungai pada pola alami lebih lebar atau lebih besar pola jaringan drynessel alami secara sebagai berikut saluran cabang saluran cabang menuju ke saluran utama atau bisa saluran utama sebagai sungai saluran utama sebagai saluran pembuangan pokok kemudian radial pada daerah berbukit sehingga pola saluran membecar ke segala arah kalau jaringan sebagai berikut ini berasnya radial dimana luas sumber adiran berada di puncak bukit sehingga membuat saluran aluran aliran air atau drynessel yang memecah segera arah tetapi pada konstek menuju dataran yang berendah sistem drynessel sumberan resapan sumber resapan air tanah adalah salah satu upaya untuk meningkatkan imbuhan air tanah disamping itu manfaat yang sangat berguna adalah dapat mengurangi banjir akibat limpasan air permukaan dengan pembiayaan yang secara relatif tidak terlalu tinggi pengadaan sumber resapan ini dapat dilakukan pembangunan satu rumah tinggal oke selanjutnya prinsip sumber resapan sumber resapan dibuat dengan tujuan untuk mengalirkan air buangan dari permukaan tanah ke aquifer air alirannya melawan dengan sumber pompa tetapi konstruksi dan cara membuangannya mungkin dapat saja sama pengimbuhan sumber akan lebih praktis apabila terdapat aquifer tertekan yang dapat yang yang dalam dan perlu untuk diimbukan atau pada suatu kawasan kota yang memiliki lahan yang sempit atau terbatas untuk aquifer beban memenuhi memenuhi resapan ini ada contoh contoh sumber resapan yang berada di tengah kota bebanan dari air digumpulkan dalam satu sumber resapan kemudian diadirkan ke tempat yang dibenda atau bisa langsung saja mencapai sungai mungkin itu penyampaian dari saya terima kasih semoga apa yang saya sampaikan tadi berpahat untuk kita semua mari kita beromba dalam kebaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh